Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah setan yang mengajarkan ayat kursi pada Abu Hurairah Keutamaan dalam membaca ayat kursi mencakup perlindungan dari gangguan setan bagi yang membacanya sebelum tidur Hal ini disandarkan dari salah satu riwayat hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW Fadakaroh hadisafakola idha awaita ilafirosika fakoroh ayat kursi layazala alaika minallahi hafidh Walayakorobuka syaitonun hatta tusbiha Yang artinya Bila engkau akan beranjak ke tempat tidurmu maka bacalah ayat kursi Karena sesungguhnya ia dapat menjadikanmu senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah SWT Dan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi hari Hadis riwayat Bukhari Namun ada kisah menarik yang menyebutkan bahwa setan ternyata pernah mengajarkan bacaan ayat kursi pada salah satu sahabat nabi Yakni Abu Hurairah Kisah ini terangkum dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 2311 Yang diceritakan langsung oleh Abu Hurairah Sahabat Abu Hurairah Telah bertemu muka secara langsung dengan setan Ternyata setan tersebut sangat pandai layaknya seorang ustadz Kisah bermula saat Abu Hurairah RA diamanahi oleh Rasulullah SAW untuk menjaga barang zakat Ramadan Suatu malam tiba-tiba ada seorang yang tertangkap Abu Hurairah hendak mencuri sebagian barang zakat tersebut Abu Hurairah pun berkata Demi Allah sungguh aku akan melaporkanmu kepada Rasulullah SAW Namun pencuri tersebut justru berkata dengan memelas Sesungguhnya aku sedang membutuhkan Aku mempunyai tanggungan keluarga Dan aku mempunyai hajat yang sangat mendesak Abu Hurairah RA Yang merasa iba pun melepas pencuri itu Hingga keesokan harinya Ia menghampiri Rasulullah SAW Untuk mengadukan peristiwa yang terjadi pada malam itu Rasulullah SAW pun bertanya Wahai Abu Hurairah Apa yang dilakukan oleh pencuri tangkapanmu semalam? Abu Hurairah RA pun menceritakan apa yang terjadi semalam dengan jujur Ia berkata bahwa pencuri tersebut tengah dalam kondisi mendesak untuk menghidupi keluarganya Maka aku pun merasa kasian Lalu melepaskannya Rasulullah SAW pun bersabda Ketahuilah sesungguhnya ia telah berbohong kepadamu Dan ia akan kembali lagi Mendengar itu Abu Hurairah RA kemudian bersiap untuk mengintai pencuri tersebut Nyatanya Perkataan Rasulullah SAW benar Pencuri itu datang lagi Untuk mengambil harta zakat berikut dengan dalih yang serupa dengan sebelumnya Lepaskanlah aku Sesungguhnya aku sedang membutuhkan dan aku mempunyai tanggungan keluarga Aku berjanji tidak akan mengulangi lagi Kata pencuri tersebut dengan memelas Abu Hurairah RA mengatakan Ia lagi-lagi merasa iba dan melepaskan pencuri tersebut Setelahnya Abu Hurairah mengadukan peristiwa serupa pada Rasulullah SAW Yang kemudian ditanggapi dengan jawaban yang sama dari beliau Yakni pencuri itu akan datang lagi Ketiga kalinya Abu Hurairah RA Mendapati pencuri tersebut mengambil barang-barang zakat Sahabat Nabi satu ini tidak tinggal diam Dan mulai mengancam si pencuri Ia pun berkata Ini adalah yang terakhir dari ketiga kalinya Kamu berjanji tidak akan mengulangi lagi Dan ternyata kamu tetap mengulanginya Alih-alih beralasan bahwa pencuri tersebut Tengah dalam keadaan mendesak Ia justru menyampaikan nasihat pada Abu Hurairah RA Untuk membaca ayat kursi sebelum tidur Pencuri itu berkata Lepaskanlah aku Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat yang dengannya Allah akan memberimu manfaat Bacalah ayat kursi sampai akhir ayat Sesungguhnya Kamu senantiasa akan mendapatkan kalimat penjaga dari Allah SWT Dan sungguh setan tidak akan dapat mendekatimu sampai pagi Keesokan harinya Abu Hurairah RA kembali menghampiri Rasulullah SAW Untuk menceritakan perkataan yang didengarnya dari sang pencuri Tentang amalan ayat kursi sebelum tidur Lalu Rasulullah SAW berkata Ketahuilah Sesungguhnya pencuri itu telah berkata benar kepadamu Meskipun ia itu adalah pembohong Rasulullah SAW pun melanjutkan perkataannya pada Abu Hurairah RA Tahukah kamu siapakah orang yang kamu ajak bicara selama tiga malam itu Wahai Abu Hurairah Tidak tahu Jawab Abu Hurairah RA Rasulullah SAW bersabda Ia pencuri itu adalah seitan Beberapa faedah dari hadis di atas Satu Imam Bukhari membawakan hadis di atas dalam bab Jika seseorang mewakilkan pada orang lain suatu barang Lalu yang diwakilkan membiarkannya diambil Kemudian yang mewakilkan menyutujunya setelah itu Maka itu boleh Dan jika dia juga berniat meminjamkan hingga tempo tertentu Juga dibolehkan Dua Al-Muhallab Rahimahullah berkata Pelajaran yang bisa diambil dari judul bab Jika yang mewakilkan tidak menyetujunya Maka orang yang diwakilkan tidak boleh melakukannya Tiga Hadis ini menunjukkan bahwa zakat fitra boleh dikumpulkan terlebih dahulu sebelum dibagikan Sedangkan waktu penyalurannya adalah pada saat malam hari raya idul fitri Empat Ketika pencuri dalam hadis tersebut mengadu pada Abu Hurairah tentang keadaannya yang sangat butuh Abu Hurairah meninggalkannya Jadi seakan-akan Abu Hurairah meminjamkan zakat tersebut pada pencuri tadi Hingga waktu tertentu Yaitu ditunaikan saat penyaluran zakat Saat malam idul fitri Lima Boleh mengadukan suatu kemukaran pada Hakim Enam Hadis ini menunjukkan bahwa jin itu ada yang miskin Karena dalam riwayat Abu Mutawakil Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar Disebutkan bahwa setan yang mencuri tersebut Mengambil zakat fitrah tadi untuk dibagikan pada Fukoro Atau para fakir dari kalangan jin Tujuh Maksud dari bacaan yang diajarkan setan dapat membawa manfaat adalah jika diucapkan Maka setan laki-laki maupun perempuan tidak akan mengganggu atau mendekat Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abu Mutawakil yang dinukil oleh Ibnu Hajar Delapan Setan itu ada laki-laki dan perempuan Sembilan Sifat seorang Muslim adalah selalu membenarkan perkataan nabinya Lihatlah bagaimana Abu Hurairah Begitu menaruh percaya pada perkataan Rasulnya Bahwa besok mencuri tersebut akan datang Sembilan Dalam riwayat Abu Mutawakil disebutkan Bahwa ayat kursi yang disebutkan dalam hadis dibaca ketika pagi dan petang Sedangkan riwayat Bukhari di atas menyebutkan Bahwa ayat kursi tersebut diamalkan sebelum tidur Sebelas Hadis ini menunjukkan keutamaan fadilah dari membaca Al-Quran Dan ayat kursi yaitu Kita akan mendapatkan penjagaan Allah dan terlindung dari gangguan setan Dua belas Para sahabat adalah orang yang paling semangat dalam melakukan kebaikan Oleh karenanya Jika ada satu kebaikan yang tidak mereka lakukan Maka itu tanda amalan itu bukan kebaikan Tiga belas Setan itu asalnya pendusta Empat belas Setan bisa saja mengajarkan sesuatu yang bermanfaat pada orang beriman Lima belas Orang fajir Atau orang yang gemar maksiat seperti setan Kadang tidak membawa manfaat Lain waktu kadang membawa manfaat Lima belas Orang fajir Yang gemar maksiat Seperti setan Kadang tidak membawa manfaat Lain waktu kadang membawa manfaat Enam belas Bisa saja seseorang Mengilmui sesuatu Namun ia tidak mengamalkannya Tujuh belas Bisa saja orang kafir itu benar dalam sus Tujuh belas Bisa saja orang kafir itu benar dalam sesuatu yang tidak ditemui pada seorang muslim Delapan belas Orang yang biasa dusta bisa saja jujur pada satu waktu Sembilan belas Setan bisa berubah wujud jadi manusia sehingga bisa dilihat Dua puluh Hadis ini juga menunjukkan bahwa Jin juga memiliki makanan yang sama seperti manusia Dua puluh satu Jin bisa berbicara dengan bahasa yang digunakan manusia Dua puluh dua Jin bisa mencuri dan mengelabui orang lain Dua puluh tiga Jin akan menyantap makanan yang tidak disebut nama Allah di dalamnya Dua puluh empat Nabi SAW bisa mengetahui hal yang goib Dua puluh lima Boleh mengumpulkan zakat fitrah sebelum malam idul fitri Dua puluh enam Boleh menyerahkan zakat fitrah pada wakil untuk menjaga dan menyalurkannya Dua puluh tujuh Dari manapun ilmu, dari setan sekalipun boleh diterima Asalkan diketahui bahwa itu benar atau ada bukti benarnya Namun, jika tidak diketahui bukti benarnya Maka tidak boleh mengambil ilmu dari penjahat atau ahli maksiat Faedah berharga di atas Kami kembangkan dalam ringkasan Dari penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqolani dalam Fatul Bari Itulah kisah setan dan ayat kursi Semoga kita semua bisa mengamalkan ayat kursi tersebut Dan semoga pula kita terhindar dari godaan setan yang berkutuk Amin, amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati